Riu kenapa lo? maka lo kayaknya lagi ada masalah jangan jadi beban mending cerita sama gua aduh gua bingung banget nih put kan bentar lagi kan lebaran ya dan gua mau tampil kece badai dong pasti iya kan tapi gua ga ngerti harus pake OTD kayak gimana lo ada terpensi ga? iyalah gua kira kenapa? iyaa ternyata udah mending lo ga usah bingung lo ga usah panik gimana gimana? masa lalu ini mending kita bahas di daily twisted halo sobat kampus gua putri nastasia dan temen gua nuril kusuma yang bakalan nemin sobat kampus beberapa menit kedepan nih bener oh iya riu kan sebentar lagi nih kita nih bakal apa ya namanya lebaran iya bener ya ga sih sobat kampus ada ga sih yang lagi bingung juga nih kayak masalahnya nuril tadi itu mikirin OTD apa yang bakal nanti dipake buat lebaran pasti banyak ga sih put karena kan secara gitu ya pasti sobat kampus juga mau tampil keren pas lebaran gitu kan jadi pasti kayaknya banyak juga nih yang bingung harus pake OTD apa gitu pas lebaran kita harus pake OTD yang kece ga sih? iya betul yang cetar mba Hana yang sampe semua mata tuh tertuju pada kita bener banget nah lo ada saran ga buat gue sama sobat kampus nih harus pake OTD kayak gimana pas lebaran? beneran tenang aja riu karena kali ini kita bakal membahas outfit of the day atau yang biasa disingkat OTD buat lebaran beneran nih bener berarti abis ini kita bakal referensi OTD nih bener ya? bener dong oke sobat kampus pasti penasaran banget kan jadi please stay tune di video ini sampe akhir ya sobat kampus oke langsung aja kali ya put ya yang pertama nih referensi untuk OTD perempuan dulu nih karena biasanya OTD perempuan tuh macem-macem banget kan kita langsung dari yang paling basic dulu aja kali ya yaitu gamis nah gamis nih biasanya banyak banget nih yang ngeburu buat baju lebaran gitu karena gamis nih punya banyak banget variasi dan bermacam-macem banget nih modelnya nah biasanya bermacam-macem juga jenis kain yang dipake untuk gamis ada misalnya kayak kain katun ada juga wallpitch ada juga brokat atau bisa juga pake kreps wah tapi nih ya ada tips and tricknya loh memilih gamis oh apa tuh buat kamu nih sobat kampus yang punya badannya terbilang kurus lah ya kurus lah ya sobat kampus bisa memilih model potongan A-line atau yang bawahnya nih melebar gitu biar terlihat lebih berisi kan gak enak kan kalo misalnya lagi ketemu terus bilang eh kamu kurusan ya tutup menghindari penerbangan itu ya nah kalo misalnya sobat kampus nih tubuhnya terkesan gemuk bisa banget pake gamis dengan warna gelap karena warna gelap akan membuat tubuh sobat kampus tuh terlihat lebih rangi pinggir wah wah terus ada apa lagi nih Ril? selanjutnya nih ada tunik nih yang lagi ngetrend banget di kalangan hijabers masa kini wah nah tunik ini bisa banget jadi referensi OTD sobat kampus pas lebaran karena memiliki nuansa yang casual tapi kekinian banget nah sobat kampus bisa banget mix and match tunik dengan celana atau rok nih wah tapi selain tunik kayaknya gue punya saran lain deh ada, ada saran lain ya ada kaftan wuuuh kaftan kayaknya kita ada sering banget gak sih ngeliat kaftan ini ya gitu mau acara buber acara bukanya acara-acara gede itu ya acara keluarga ya kan orang-orang pake kaftan karena kaftan ini trending banget trend banget dah mewah banget gak sih iya jadi kaftan ini adalah sejenis model yang kayak jubah gitu longgar ya biar keliatan kesannya kayak malaikat turun dari kayangan aduh abis sholat it gitu kan keluar dari masjid kayak aduh bida dari dari mana gitu ya kan pake kaftan nah gak kalah dari kaftan nih ada juga nih yang kekinian parah juga ah apa tuh ada outer scruff nih kayak lo pake sekarang nih outer scruff tuh cantik kan nah kayak gini nih bisa banget nih jadi pilihan OOTD Sobat Kampus pas lebaran kayak pake outer scruff terus pake kerudung pake kaos polos gitu kan sama celana polos yang semanda ihs ceem banget cakep sih keren-keren kece nah tapi Ariel dari jenis-jenis yang kita kasih nih tetep ya Sobat Kampus gunakan style yang kalian suka biar nyaman juga pakenya iya bener banget karena yang paling penting dari fashion itu adalah kenyamanan kenyamanan kan tadi kita udah bahas OOTD perempuan nih kita bahas apa lagi sih, Ril? nah tadi kan lo udah ngeliat gue kebingungan ya di awal kan pilih OOTD buat lebaran nah sekarang gimana kalo kita bahas OOTD lebaran untuk para laki-laki nih biar gak kalah keren sama cewek-cewek ya kan? langsung aja yuk check it out nah tadi kan lo bingung ya mau mau pake OOTD apa buat lebaran iya betul 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 gue ada saran nih apa? yang pertama baju koko aduh baju koko ya kayaknya kalo denger baju koko tuh basic banget basic banget tapi tau gak Ril? kalo ternyata baju koko tuh punya kesan yang timeless dan fleksibel karena baju koko ini ternyata bisa di mix and match mix and match pake apa? nah mix and matchnya tuh kalo sekarang kan trendnya lagi pake kimono outer atau gak scrub kimono outer keren sih keren sih baju koko pake kimono outer tapi bawahannya pake apa dong? bawahannya itu bisa lo pake celana chinos atau gak jeans biar keliatannya lebih casual tapi gak ketinggalan jaman trendy gitu ya lebih trendy banget ya keren sih keren nah selanjutnya ada nih putyang gak kalah kerennya dari baju koko dan kimono outer tadi ada kurta nih sebenernya basically kurta tuh mirip baju koko sih cuma dia panjangnya lebih panjang aja sampai seperempat paha nah kurta ini bisa banget jadi pilihan outfit lebaran sobat kampus untuk kesan yang lebih maskulin tapi tetep modern gitu tapi ya Ril tadi udah ngomongin kurta ada sih yang mirip sama kurta juga ada ya apa tuh ada ada gamis mungkin kita denger gamis tuh buat cewek-cewek aja ya tapi ternyata cowok juga bisa pake gamis loh karena gamis ini kan khas banget nih dari timur tengah ya ya ini loose fit atau gak bisa dibilang panjang banget sampai betis atau kan mata kaki kayak gitu nah gamis ini sendiri itu kalian bisa banget di mix and match sama sneakers atau gak kacamata hitam wah aja keren banget sih itu pasti keren banget sih biar kece banget kan nih gua gitu kan santai tapi tetep keren gitu ya bener nah bisa juga nih sobat kampus perpaduin gamis sama peci dengan warna yang senada dan sepatu hitam untuk kesannya lebih formal gitu wow nah ini yang terakhir ada yang paling basic nih dari dunia ini yang paling basic baju apa tuh? ke meja putih wow tapi tenang ya tenang kemeja putih ini bisa jadi sesuatu yang wah di saat lebaran ya karena kan makna putih sendiri itu kan artinya suci atau fitrah gitu ya jadi sangat melekat sekali dengan makna lebaran gitu tapi real kayaknya kalo baju putih doang tuh gak menarik gak sih? iya bener bener boring ya apaan sih baju putih? iya bener bener boring kayak gak mungkin banget jangan resah ya jangan bunda bulana karena bisa banget nih ke meja putih kalian mix and match dengan item yang earthy tone warna-warna lagi trend ya gitu ya kayak krem, coklat, biar kesannya tuh lebih simple, casual tapi tetep menarik gitu ohhh gimana nih real? lo udah ada gambaran belum? buat pake outfit aku sih buat nanti lebaran kayaknya gue bakal pake referensi lo yang pertama tadi deh yang si baju koko itu oh iyaa kan supaya lebaran gue tuh gak ribet gitu ya simple tapi pastern gitu ya kan nah kalo lo sendiri gimana lo bakal pake yang mana nih dari referensi kita tadi kayaknya gue tertarik sama kaftan deh kaftan ya biar ada aura-aura malaikat gitu gitu yaa lebar gitu nah kalo sobat kampus sendiri gimana nih? sobat kampus tuh tertarik pake yang mana nih buat OOT di lebaran nanti dari referensi kita ya kan? bettuh boleh banget sharing di kolom komentar dibawah dan jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media Unti Rata TV yaa yaps dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan daily twisted di channel Unti Rata TV dan jangan lupa untuk subscribe channel Unti Rata TV dan di share videonya supaya sobat kampus yang lain bisa punya outfit yang keren gitu pas lebaran kayak kita yaa kan? oke sobat kampus gue Putri mengucapkan mohon maaf lahir dan bangtin gue Nuril mengucapkan mila izin walfa izin selamat hari raya idul Fitri 14.43 di Jeriah see you and bye bye sobat kampus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati